Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di koinlogam channel halo sobat youtube semua apa kabar hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu tentunya harga koleksi uang lama tergantung kondisi makin bagus makin mahal harga koleksi uang lama baik uang kertas maupun uang logam atau koin tidak bisa diseragamkan juga tidak bisa ditentukan semuanya memang hak penjual terutama masyarakat awam sebagai kita lihat di marketplace namun paling tidak kita sudah mempunyai patokan patokan harga koleksi uang ada pada buku katalog harga koleksi uang tergantung keunikan, kelangkaan, dan grade atau kondisi jika kotor, lusuh, dan sobek untuk uang kertas atau kotor, aus, dan berkarat untuk koin bisa dipastikan kolektor mata uang yang lazim disebut nomismatis tidak bakal tertarik nomismatis terutama kelas kakam seringkali bermain dalam kondisi grade tinggi dalam bahasa masyarakat sangat bagus kecuali untuk koleksi yang benar-benar langkah yang kotor atau lusuh pun biasanya disimpan sambil menunggu koleksi jenis yang lebih bagus seperti biasa sebelum saya lanjutkan alangkah baiknya like, subscribe, dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih koin 1 sen banyak hal diperhatikan para nomismatis sebagaimana bisa kita lihat di laman www.kolnek.com kita ambil contoh koin 1 sen nederlaan indi yang dikenal sebagai koin sen bolong berbagai dan teknis selalu menjadi perhatian para nomismatis perhatikan video saya ini semuanya bagus detail gambar sangat tarang tidak ada kotor atau aus dari data tersebut terlihat koin 1 sen diproduksi pada tahun 1936 sampai dengan 1945 tempat percetakan koin tersebut ada di beberapa tempat perbandingan perhatikan pula kebandingan huruf foto di atas video saya semua kondisi agak kotor bahkan ada patina yang tidak hilang kondisi seperti ini akan menurunkan harga jual lagi pula koin 1 sen masih banyak sekali di pasaran sekedar gambaran kondisi yang lumayan atau bagus kalau semua detail tulisan atau gambar kelihatan misalnya koleksi satu terbaca dengan jenis tulisan nederlaan indi namun koleksi lainnya ternyata dibaca nederlaan indi tentu saja akan mengurangi nilai jual pokoknya makin bagus makin mahal makin jelek makin murah koin 1 sen hanyalah contoh ini berlaku pula untuk koin-koin lain yang jumlah nominalnya lebih tinggi yang jelas harga tergantung kondisi tidak perlu embel-embel bernilai sejarah atau warisan kakek sebagaimana yang dilakukan masyarakat awam kalau ingin menjual semoga video ini bisa menjadi pembelajaran buat masyarakat awam yang ingin menjual atau mengkoleksi mereka yang baru mulai menekuni atau mulai mengumpulkan numismatik sering-seringlah lihat di marketplace karena para pedagang numismatik banyak yang menggunakan media sosial atau digital yang berpatokan pada iklan dengan kata-kata dimaharkan atau harga tinggi angkut masyarakat awam yang tidak paham harga dan kondisi carilah postingan dengan kata-kata UNC, XV, noda sedikit, dan sebagainya yang menunjukkan mereka tahu numismatik demikian harga koleksi uang lama tergantung kondisi makin bagus makin mahal semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh